Pandemi COVID-19 belum usai. Bantuan terus disalurkan dari berbagai pihak demi melewati wabah. Beberapa waktu lalu, Seci Bandung menyeluruhkan bantuan sembako dan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Di tempat berbeda, Seci bersama TNI juga membagikan masker kain bagi para pengendara motor di wilayah Bandung. Dalam rangka HUD 75 TNI dan HUD ke-64 Persatuan Istri Prajuri TNI Angkatan Udara tahun 2020, sebanyak 300 paket sembako disalurkan untuk warga terdampak COVID-19. Kegiatan tersebut berlangsung di Landasan Udara Surya Dharma Subang, Jawa Barat. Selain itu, serah terima simbolis bantuan alat kesehatan sebanyak 200 alat repites, 2.000 masker, dan 50 alat pelindung diri akan disalurkan bagi tenaga medis yang membutuhkan. Hari ini kebetulan di hari ulang tahunnya TNI, kita bisa ikut bersumbangsi, berkontribusi untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Diberi kesempatan untuk bisa berbuat kebaikan, bisa menolong sesama semuanya, sehingga mereka sedikit banyak itu bisa terlepas dari penderitaannya, beban mereka berkurang. Itulah harapan kami, kalau bisa seingin semuanya merangkul ya, tapi semaksimal mungkin kita telah berbuat. Kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan dari Buddha Seci dan dari Media Group atas terselengkarannya bagi sosial ini. Dan Alhamdulillah, semuanya sudah kami distribusikan kepada warga masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan, apalagi di masa pandemi ini. Pada kesempatan lain, Seci Bandung juga melakukan upaya guna mencegah sebaran virus corona. Untuk menekan angka positif COVID, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Untuk itu, beberapa waktu lalu, Seci Bandung bersama Pusat Kesenjataan Kafeleri Kodiklet TNI Angkatan Darat membagikan 3.000 masker bagi pengendara motor yang melintas di tiga titik lokasi, yaitu Jalan Gatot Subroto, Jalan Lasui, dan Jalan Marta Negara Bandung. Kita hari ini pembagian masker ini sama TNI Pusenkaf, sama Polisip, dalam rangka kita mencegah penularan COVID-19. Dan untuk ini kita akan membagikan kita ini sebanyak 3.000 buah yang kita bagikan. Semoga penularan yang akan datang, kita akan menjadi menguranginya. Harapan ke depannya, semoga COVID cepat punah dari tanah air Indonesia ini. Kita harapkan semua sehat kembali dan beraktifitas kembali seperti dulu. Melalui sumbangsi ini, diharapkan dapat semakin menumbuhkan cinta kasih dalam diri setiap orang. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Muhammad Galvan, Rizki Hema Dinata, Seci Bandung